Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta jatur dan para jaturmania Selamat datang kembali di legenda jatur dunia Video ini adalah cuplikan partai yang dimainkan oleh Mikhail Tal Saat berhadapan dengan Robert James Fischer Atau yang sering kita kenal dengan Bobby Fischer Saat mereka bertemu di kandidat turnamen di Yugoslavia tahun 1959 Video ini adalah partai pada putaran ke-20 Mikhail Tal bermain dengan putih mengawali permainan dengan peon D4 Di pals Fischer kuda F6, peon C4, peon G6, kuda C3, gajah G7, peon E4, peon D6 Fischer memainkan Kings Indian Defense Mikhail Tal melanjutkan gajah ke E2 Fischer rokade pendek Kuda F3, peon E5 menantang peon pusat putih Berniat untuk merusak struktur peon petak pusat putih Dan membuka lajur D jika tantangan diterima oleh putih dengan peon pukul peon Tetapi Mikhail Tal tidak menerima tantangan itu mendorong peonnya ke D5 Ini adalah petrosian sistem dari Kings Indian Defense Menjaga petak pusat tetap tertutup Fischer melanjutkan kuda B ke D7 Gajah putih ke G5 mengepin kuda Peon H6 mengancam gajah Gajah pun mundur ke H4 Fischer melanjutkan peon A6 Langkah preventif untuk mencegah pergerakan kuda di B5 Dan berniat menggeser menterinya ke petak E8 Mikhail Tal melanjutkan rokade Fischer melanjutkan menteri ke E8 Kuda putih D2 Kuda hitam H7 Peon B4 Berinisiatif untuk memulai serangan di sayap menteri Sering kali di posisi seperti ini hitam bermain dengan peon F5 Menantang peon pusat E4 Apabila tantangan tidak diterima Peon akan didorong ke F4 Tapi Fischer memilih melangkahkan gajah ke F6 Menantang gajah putih Gajah pukul gajah Kuda H pukul gajah Mikhail Tal melanjutkan kuda ke B3 Menteri hitam ke E7 Menteri putih ke D2 Mengincar peon H6 Dilindungi dengan raja Menteri ke E3 Terlihat Mikhail Tal berencana untuk mendorong peonnya ke petak C5 Berinisiatif untuk membongkar sayap menteri hitam Fischer melanjutkan kuda ke G8 Berniat untuk mendorong peon F5 Peon C5 menantang peon D6 Peon F5 Di sini Mikhail Tal putuskan untuk pukul peon F dengan peon E Fischer pun membalas peon G pukul peon putih Mikhail Tal menghadang laju peon hitam dengan peon F4 Dipukul oleh peon hitam Mikhail Tal pukul balik dengan menteri Fischer melanjutkan langkahnya di sayap menteri Kali ini peon pukul peon Kita memasuki momen-momen yang menarik kawan-kawan Jika kawan-kawan bermain dengan putih Kira-kira langkah seperti apa yang kawan-kawan buat dalam posisi seperti ini Mungkin langkah yang terlihat jelas adalah Peon pukul peon Atau menteri pukul peon C7 Jika putih putuskan pukul peon dengan peon Setelah kuda hitam pukul peon putih Diagonal petak terang akan terbuka bagi gajah Untuk melindungi peon di F5 Dalam situasi seperti ini Mikhail Tal memutuskan melangkahkan gajahnya ke D3 Memberi tekanan peon F5 Meninggalkan peon B4-nya Untuk kembali dipukul oleh peon hitam Serta kali ini peon mengancam kuda C3 Mikhail Tal meneruskan tekanannya kali ini Beteng ke E1 Mengancam menteri Menteri ke F6 Mikhail Tal melanjutkan tekanannya Mendorong beteng ke E6 Kembali mengancam menteri Akan tetapi Mikhail Tal meninggalkan kuda C3 Bobby Fischer pukul kuda C3 Sekarang Bobby Fischer unggul dari segi materi Setelah mendapatkan kuda Bobby Fischer pun unggul 2 peon atas Mikhail Tal Akan tetapi keamanan rajanya dalam posisi terancam Kita kembali ke langkah berikutnya kawan-kawan Gajah pukul peon F5 Lanjut Mikhail Tal Skak Beteng pukul gajah Jika di posisi seperti ini Raja menghindar ke H8 Beteng putih akan pukul peon H6 Skak Setelah kuda pukul beteng Menteri pukul kuda Skak Raja ke G8 Menteri ke H7 Skak Namun apabila bergeser ke G7 Beteng akan ke G6 Skak Raja tidak akan mungkin kembali ke peta H8 Dia akan bergeser ke peta F7 Dan silakan kawan-kawan lanjutkan Analisa-analisa Jika Raja bergeser ke F7 Kita kembali ke langkah aslinya Setelah gajah pukul peon F5 Skak Bobby Fischer mengorbankan pertukaran Dengan beteng pukul gajah Mikhail Tal pukul beteng Skak Raja ke H8 Beteng ke F3 mengancam menteri Menteri ke B2 Beteng ke E8 Mengepin kuda Fischer melangkahkan kuda D ke F6 Membuka open serangan kepada Menteri Putih Serta mem-backup kuda yang ada di G8 Kita lanjutkan teka-tekinya kawan-kawan Jika kawan-kawan bermain dengan Putih Langkah apa yang bisa dibuat oleh Putih Dalam posisi seperti ini Karena langkah berikutnya adalah Langkah yang menentukan bagi kemenangan Putih Mikhail Tal pukul kuda F6 Skak Memaksa Menteri Hitam pukul Menteri Putih Beteng pukul Menteri Raja ke G7 menghindari pimpinan dari beteng putih Mikhail Tal mendorong beteng Fnya ke peta F8 Mengincar gajah C8 Kuda ke E7 mem-backup gajah C8 Dengan posisi beteng seperti ini Pergerakan Hitam akan terbatas Mikhail Tal tinggal memberi peran kuda B3 Kali ini kuda melangkah ke A5 Fischer melangkahkan pion H5 Dihadang oleh Mikhail Tal dengan pion H4 Beteng ke B8 Kuda ke C4 Pion B5 mengancam kuda Kuda ke E5 Ancamannya jelas kawan-kawan Memberi sokongan kepada beteng ke peta F7 Di langkah berikutnya Akan tetapi Langkah kuda ke E5 ini adalah langkah terakhir Di game kali ini Karena Bobby Fischer menyerah Apabila permainan tetap dilanjutkan Ambil contoh beteng ke B6 Beteng putih ke F7 skak Raja hanya bisa ke H6 Dan beteng putih ke H8 skak mat Tapi jika memainkan gajah ke E6 Mengontrol peta F7 Putih akan pukul beteng di B8 Oleh karena itulah setelah kuda ke E5 Bobby Fischer pun menyerah Itulah kawan-kawan permainan dari Mikhail Tal Saat berhadapan dengan Fischer Di tahun 1959 Di putaran ke-20 Di turnamen kandidat Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga jadi inspirasi kawan-kawan bermain jatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!